Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang teman-teman semua. Oke, jadi di depan saya ini adalah area depo lokomotif Stasiun Ambarawa yang sekarang sudah jadi museum ya sejak dekade 1970-an. Nah, ini saya mau coba lihat-lihat nih armada lokomotifnya yang masih aktif ya untuk keperluan wisata di sini. Nah, di depan saya ini yang paling depan, ini ada di luar muka depo, ini ada lokomotif UAP B2503. Kebetulan tadi hari ini tuh dapat tugas dia melangsir tiga kereta kayu untuk penumpang tipe CR itu yang dari Ambarawa ke Tuntang, tadi sempat melangsir sebentar ya sampai ke sana tuh, sampai ke area stasiun di mana tadi penumpangnya itu naik. Nah, ini tadi sebelum dapat tugas langsir tadi dipanasin ya sekitar jam 6, jam 6 pagi itu sudah dibuat langsiran, terus tadi jam setengah sebelasan atau ya setengah sebelasan lah itu tadi baru dia jalan langsir. Nah, ini dibuat oleh Eslingan di tahun 1902, itu loko ini ditugaskan untuk dari Ambarawa ke Bedono hingga ke Gemawang yang jalurnya gigi dulu, itu juga sudah ditugaskan untuk proyek konstruksi jalur tersebut ya, jalur dari Ambarawa ke Bedono ke Gemawang juga itu sempat dipakai di tahun 1902. Aslinya kelas ini tuh seri ini tuh ada 5 unit, ada 5 unit yang batch 1 itu ada 3 dari 1902 ya. Nah, kemudian di tahun 1905 ketika jalurnya itu mulai beroperasi itu ditambahkan lagi, ditambahkan lagi 2 unit, jadi totalnya ada 5. Nah, yang 2 di sini tuh masih digunakan untuk keperluan wisata, sementara satunya lagi yang B2501 itu ada di Musyum Monumen Palagan, itu ada di sisi barat ini mungkin kurang lebih 1 atau 2 kilo dari stasiun Ambarawa. Nah, ini saya akan coba dekat ini, ini karena harus pakai ini, air-airnya baru masih menetes dari bagian piston sini, untuk gerakin roda gigi yang ini nih, yang atas ini, roda giginya kelihatan ya, kelihatan nih, itu tuh ada roda-roda giginya yang di tengah, ini, itu dipakai hanya ketika dia menanjak dari Jambu hingga ke Bedono, dari Bedono ke Gamawang sudah non-aktif lintasnya, kurang lebih sejak tahun 73-76 lah, 76 tuh klimaks ya, Jogja Magelang, Temanggung, 73-76 itu sudah non-aktif, masih kedengeran ya, desis, kuapnya, ini bagian kabinnya, ini masih kayu, ini untuk, apa namanya nih, sarung tangan, untuk masukin kayu ke bagian tungkunya situ, atau firebox seperti apinya, ini ganjel roda nih, masih panas ya, ini, ini kayu-kayunya nih, pakai kayu jati dulu, tidak pakai batu bara, karena nilai kalornya, lumayan tinggi, untuk, menghasilkan api, kenapa tidak kayu lain, ya karena kayu jati sudah paling bagus nilai kalornya, oh iya, ini B25, apa nih namanya, dengan dua pasang, roda penggerak, makanya tipe B, ini sejak jaman Jepang, di, apa dikasih kode B, 03 ini urutannya, 25 ini kelasnya, kelas serinya, apa namanya 25, B, B itu, roda penggerak, 25 itu kelas, ini seri nomornya 03, urutannya, sebentar ini, roda penyimbangnya disini nih, untuk yang di belakang, di bagian buritan, ini, nah itu yang, ini aslinya, ini buat, ini ya, cantolan lampu, kalau loko nya ini, jalannya mundur, loko ini pakai, kopler ganco, atau hook, hook itu, maksudnya kayak, kail, kayak kail pancing ya, kayak gini nih, kopler ini tuh, udah, mulai dipakai, sama starts purvegan, itu sudah lama, ini yang nemuin itu, dari, Austria, kalau gak salah namanya, masalah itu, namanya pil ya, kalau gak salah ya, saya lupa, nama panjangnya lupa, tapi yang jelas itu, namanya dari, orang Austria, namanya pil, seperti itu, saya akan coba, lihat lagi, yang lain, armadanya buat wisata, ini AR-13, kalau gak salah ini, untuk inspeksi dulu ya, pejabat NIS, untuk naik sini, karena interiornya itu, lebih, bagus, daripada yang, coba kita lihat, yang ini juga dipakai, ada dua loko diesel, satunya seri D300, ya satunya tadi yang, udah buat jalan ke tuntang, D301, nah ini nih, ini seri GW, ini juga, apa tuh namanya, kereta penumpang buat wisata, cuman itu, bagian bawahnya itu, dia aslinya ngambil dari, gerbong barang ya, kemudian di, dibangun seperti ini, untuk keperluan wisata, dibangun apa dindingnya, untuk penumpang, awalnya itu, buat barang ya, makanya tipenya GW, gini, nah ini, tandemnya, tandemnya yang tadi, 2503 itu yang di depan, nah ini yang nomor 02, ini, bed 1B25, ini lagi libur dulu, dinasan, lagi libur dinasan, pokoknya, ada di, belakang sini dikit, ini bagian kabinnya, kalau, gitu tuh, masih ada, plat produksinya, di atas firebox, gitu, nah ini, B5112, atau Sun, lokomotif Sun, ini dulu, pajangan statis, kemudian dihidupkan kembali, sama, PT KAI ya, untuk keperluan wisata, untuk bantu, ini, sepasang itu, apa namanya, sepasang B25 ini ya, 02 sama 03, ini dongkrak, ini lagi diperbaiki, ini lagi diperbaiki, biar bisa, jalan lagi, nah ini, kalau ini plat baru ya, ini SSS Sun, The Sun, The New Born of, B5112, ini, nomor, operasional lamanya, dulu punya SS, itu SS seri 600, ini buatan Hanomag, Jerman, tapi ada beberapa, pabrikan lain, yang, juga bikin seperti ini, itu dari, Wexburg itu juga ada, ini B5112, B itu, ya tadi tuh, dengan 2 pasang roda penggerak, seperti ini, 51 itu kelasnya, 12 itu nomor seri urutannya, ya untuk angka 5 ini, kelas atau seri, kelas B51, 50, 53, itu yang angka 5 ini, penanda bahwa, lokomotifnya itu ada, tender sambungnya gini nih, kalau yang loko standar, pada umumnya kan itu, pakai yang kayak gini nih, tendernya digendong, di masing-masing, samping bodi lokomotif, oke, ini lagi perbaikan sih ini, ya makanya, apa yang ini, bersin-bersinnya lagi di lepasin dulu, untuk di servis, biar, bisa jalan lagi, bagian belakangnya nih, bagian belakangnya, tendernya, nah ini dindingnya, buat ini muat kayu, makanya ada penahan seperti ini, yang 51, juga sama, pakai kolper ganco, atau hook, ini kok kecer nih, kalau ini kok kecer, buat apa namanya pengaman, dulu tahun 1878 ya, SS itu punya lokomotif, itu tidak ada seperti ini, baru ditambahkan kemudian, untuk pengaman, kalau misalkan dari ada hewan buas, lewat di tengah rel, nah itu penahannya ini, pengaman ini nih, sebelum dia langsung, nge-fek ke apa, langsung ke lokomotifnya, bagian asportnya nih, ada tulisan SS nya nih, sebagai pemilik lokomotif, ini ada tiga roda, ya, di bawahnya tender ini, terus, BB, ini roda penggerak utamanya, yang gede-gede ini nih, nah ini roda depannya nih, roda pilotnya, yang bisa bergeser, lateral, kiri ke kanan, ketika berbelok, nah, kalau ini, ini cerobong, kalau ini, apa namanya, steam doom, kubah uap, nah ini nih, yang teman-teman belum tahu, kalau ini kotak pemasir, ini kotak pemasir nih, jadi diisi pasir, lalu nanti ada, apa namanya tuh, ada pipa, yang ke arah roda sini, kayaknya sih yang gini nih, mungkin ya, dulu tuh ada pemasir, ditaruh sini nih, sini nanti, dia apa namanya, nyebar pasir, langsung ke roda sini, ke sini, ke relnya, tapi kayaknya sekarang, udah gak ada ya, kayaknya gak, kalau, soalnya gak terlalu ini ya, gak terlalu, jauh jalannya, dan juga tidak operasional reguler, seperti zaman Belanda dulu, makanya tidak dibutuhkan lagi, ini dia, motif sun, nah, kalau ini rantai pengaman nih, namanya, rantai pengaman, siap pak, kalau bagian ini piston, ini kalau gak salah, lokomotif kompon ya, ini selinder yang kiri dan kanan, itu beda, oh, gak sama ya ini ya, oh, nanti kita coba lihat di C11 sama, atau C12 ya, yang kompon, itu dia selindernya itu, beda bentuknya, yang kiri atau yang kanan itu lebih besar, salah satunya, ini bagian, boiler, ini nih, ini uapnya ada disini nanti, disini nanti, nanti yang pipa ini, untuk distribusiin uap, ke masing-masing piston, di kiri dan kanan, di bagian kabinnya, di bagian kabinnya, sama ada beberapa perangkat-perangkatnya, katuk-katuknya, bagian jendela, jadi kalau jaman dulu, kalau misalkan hujan, ini bisa digeser ke sini, nah, dulu nih deponya, karena di stasiun ini, itu ada gauge, atau lebar spur yang beda, makanya deponya ini, itu buat, nampung lokomotif, yang juga punya ukuran, lebar, lebar, rel itu berbeda, yang dua ini, untuk 1435, ya, 1435 mm, atau broad gauge, nah, yang sebelah sana, itu yang untuk 1067, makanya bagian, pintu deponya ini, agak beda tuh, yang ini lebih lebar, ya, karena memang, lokomotifnya, lebih lebar juga, lebar spurnya juga beda, hampir 400 milian lebih, eh, kurang lah, yang ini tiga, tiga pintunya, di sisi barat, itu lebih kecil, menyesuaikan juga, dengan lebar spurnya, jadi yang asli, sejak datang, sampai sekarang, itu yang B25 ini ya, ini yang B25 ini, eh, 03 sama 02, yang ada di belakang, kalau ini punya SS, jalurnya nggak, di sini, B51 ini, mana ya, ini dulu jadi Cepu, kalau nggak salah ini, bekas depo Cepu, terus, dijadiin barang statis di sini, 2015, dihidupkan lagi, oke, nanti kita, setelah kita lihat, yang hidup-hidup ini semua, untuk keperluan wisata, depo, di, apa namanya nih, di dalam depo loko, armadanya, nanti saya akan coba, urutin satu-satu, untuk kelihatan lokomotif, WAP ya, sekarang jadi pajangan statis, itu ya, yang dulu pernah berjalan, di bawah masing-masing perusahaan, kereta api, di zaman kolonial, sekarang ada, ngumpul di sini semua nih, ini ada B20, salah satunya, itu bekasnya SCS, itu didesain oleh, Bear Peacock, di Manchester, Inggris, kemudian, ada juga, yang dibangun oleh Wexpur ya, berdasarkan, cetak biru dari, Bear Peacock, ini kembarannya B12, tapi ini lebih besar, dan lebih berat, daripada B12, yang ada di depan, stasiun Pasar Turi, kemudian dia akan, lok pajangannya itu, memanjang ke selatan, nanti juga saya, mau lihat itu, gerbong CR, yang dulu dipajang di kebun polo, itu waktu saya sekolah di Magelang, itu sering banget ketemu sama, kereta kayu atau gerbong itu, ya bahkan ke sana ya, oke, sampai, sampai sekian dulu ya, video saya, untuk lihat, ini, semua armada, yang digunakan, untuk keperluan wisata, di, stasiun, atau museum, kereta api Ambarawa, di Jawa Tengah, jangan lupa untuk, wisata ke sini, karena ini, wisatanya selain asik, hawanya adem di sini, juga tiket masuknya, cukup terjangkau, 20 ribu aja, seorang, ya per orang ya, kalau mau naik, kereta wisatanya, ditarik loko diesel, itu 100 ribu, per orang, dan jalannya itu, pas hari libur, seperti sekarang-sekarang ini, saya kesini hari minggu, juga bertepatan dengan libur panjang, oh iya, di depannya ada, ini nih, keran air, ini kayaknya masih dipakai, oke, oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih,